Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau buat video kali ini bahagia mau upload satu unit lagi dari brand Samsung ya ya betul karena kebanyakan dari brand Samsung nih ini ada baru masuk yaitu Samsung Galaxy S20 FE warnanya Cloud Navi atau kita bilangnya biru aja dulu ya RAM 8 internal 128gb Hai resmi scene seperti ini dan yang ajaibnya ini adalah chipset Snapdragon ya garansi masih panjang memang kelengkapannya fullset harganya 5,6 aja 5 juta 600 ya temen-temen seperti ini udah penasaran langsung aja kita review sama-sama unitnya Snapdragon 865 yang usah nanti kita cek lagi yuk di bagian backdoor dulu ya mati layarnya di bagian backdoor teman-teman bisa lihat di sini mulus Hai sudut-sudutnya aman enggak ada masalah kaca kamera juga masih bagus enggak ada lecet nih kameranya tiga ya di sebelah kiri terlihat mungkin simpel ya sama temen-temen tapi untuk hasil kamera Bang HP udah rekaman di YouTube ini berapa puluh video pakai ini ya tapi bukan handphone ini maksudnya handphone S20 FE tapi udah kejual jadi Bang HP udah ngetes sendiri untuk hasil kamera dan video ya Hai ini cuma waktu Bang HP F nya yang Exynos ya Hai yang Snapdragon nya juga udah kejual di sini masih mulus nggak ada yang pecah atau retak Hai seperti ini warna nevi cloud nevi atau kita bilang biru lah ya biru donker ya bahasanya di bagian bezelnya lanjut aja eh seperti ini masih ada plastiknya tuh plastiknya jadi mulus casannya di sini tipsi untuk pakai chargeran orinya dia yang 15watt ya tapi aslinya handphone ini udah support super fast charging 25watt ya Jadi kalau temen-temen ada casan di rumah yang super fast charging bisa dipakai ya sini speaker atas bawah nanti stereo kita tes ada suaranya sudut pertama mulus Hai ada lecet disini juga sama mulus di bagian bezel kanan tombol power dan tombol volume ada di sini hai 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 lulus sudut kedua juga aman Hai di bagian atas nih masih ada plastiknya Hai dual SIM card di sini ini untuk jaringan masih 4G ya bukan 5G Hai nih mulus sebelah sini ini masih ada plastiknya lagi tuh tuh yang kelihatan kayak gini nih plastik Hai masih nempel di bezel ya jadi Insyaallah masih bagus Hai sampai sudut terakhir lagi aman tuh untuk yang 5G nya itu adanya di S21 FE S21 FE ini cuma bedanya di chipset ada Snapdragon ada versi Exynos nya layarnya dia flat ya untuk 20fe flat kaca kameranya satu di tengah sini semulus dan di layar juga enggak ada lecetnya apalagi pecah ya atau retak Hai si aman di sudut-sudutnya juga hai 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 untuk pengenalan wajah dan fingerprint doang HP tes nih fingerprint dulu oke terus sekarang ini mengenai wajah wih cepet banget tuh langsung ya ke detect dengan wikimainya teman-teman yang berminat bisa catat ini 2291 kodenya rr ya jadi resmi indok ini disini kita lihat emailnya didusnya 2291 tuh di zoom Hai sama ya sini 8128 resmi indok desa kayak gini aja Hai nih sebenarnya koppel ini ya jadi pasangan antara biru dan juga yang pingin ini dusnya tuh cakep jadi kalau teman-teman mau beli dua langsung juga boleh ya siapa tahu buat istrinya yang pink ini buat suaminya ya kan biru Bang HP kasih free ongkos kirim sepulau Jawa kalau beli dua ya kalau beli dua langsung Hai khusus sampai akhir Februari 2022 nih lihat nih teman-teman garansinya masih panjang ya di produksinya aja ini Oktober 2021 Oktober 2021 garansinya 15 bulan dari tanggal pembuatan ya teman-teman bisa hitung sendiri kalau nggak salah nih Januari 2023 ya kalau berdasarkan RF call ya di sistem tapi kalau salah ini ada notanya kita lihat kalau dari invoice biasanya satu bulan setelah tanggal pembelian kayak gitu jadi teman-teman yang pilih sendiri ini Android tampilannya udah Android 12 ya jadi hebat udah dapat Android 12 untuk layar Insya Allah masih bagus lah ya nggak ada penyakit layar Hai super amuletnya khas banget ya warnanya ini suara peniman teleponnya masih kenceng receivernya ya terus puternya smooth kamera belakang ini dia Aduh ini kita naikin dikit lah biar kelihatan Hai logo Bang HP nya ya Hai stiker deng naik sini nih tuh ya teman-teman kameranya bening ini mode white nya ini mode zoom nih kayaknya Hai mana dia ya Hai nah Hai ini kamera zoomnya ya Hai terus dot-screen ini kita tes sentuhan layarnya speaker atas bawah ya tuh jeng sekarang speaker bawahnya speaker atasnya kenceng subket tombol-tombol di sini masih empuk ya Hai kamera selfie ini Hai kamera selfie-nya bening Oh sekali doang ya grip sensor berfungsi black nya hitam pekat Hai itu NFC NFC kita tes juga tuh udah support NFC jadi Sam Dragon ini terkenalnya terkenal ini terkenal 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 terkenalnya adalah buat pakai game kita lebih mantep ya nggak cek panas nih bang api sang aja download ini kali aja teman-teman mau main eh kalau enggak dihapus juga enggak papa ya ini dia CPU Z jadi mengenai hardwarenya yaitu Snapdragon 865 bagian chipsetnya ya ini layarnya di 6,4 inci olah iklan ini mah ya itu aja teman-teman yang bisa banget review bahwa ini adalah Snapdragon 865 ya game mantep bisa rata kanan dan ini refresh rate yang udah support di 120Hz nih ya jadi untuk gulir atau scrolling itu dan buat game lebih smooth ya karena refresh rate-nya tinggi sampai di 120Hz hebat nah ini dia RAM dan internalnya 8128 sekalian kita cek Androidnya udah bangga tadi info Android 12 versi OneWay 4.0 baterainya 4500 jadi 4500 itu kalau gak salah setara dengan S20 Plus juga deh bangga lagi kosong S20 Plus 4500 ya ini aja sih yang bisa pengambil review dari unitnya insya Allah mulus sekarang kita lihat kelengkapannya ini ya dusnya yang ini yang biru terus ori terus chargerannya seperti ini 15W ya otor dikit gak apa-apa wajar dan ini kabelnya tuh masih yang USB 2C ya bukan C2C padahal ini udah support di super fast charging mungkin karena paket pembelian seperti ini sehingga harganya lebih murah ya F2S yang seri FE tapi gak usah apa ya istilahnya berpandangan sebelah mata ya mengenai FE atau light ya versi light karena itu udah bang HP lihat dan bang HP QC juga bahwa unit yang FE atau light itu gak kalah canggihnya dengan versi yang reguler ya yang biasa ataupun yang plus gitu sih teman-teman jadi semuanya bagus ini buku-buku oh iya nih tuh masih ada invoice-nya bener ya ini screen apa sih protein gak usah ini sih casing ya nah ini tuh 31 Oktober 2021 ya jadi berdasarkan nantai ini garansinya sampai Oktober 2022 harganya 6,97 juta lah pokoknya nih ini bahasa marketing nih ya 6999999 aslinya itu 7 juta kurang seribu 7 juta sekarang 5-6 cuma pakai 4 bulan mulus wah bener-bener what it yang dapat mah udah rezeki nomplok lah insya Allah ya karena bang HP sendiri udah ngetes teman-teman kemampuannya aduh S20 FE bukan apa-apa ya emang begitu mantep ya teman bang HP gak punya casingnya untuk S20 FE bang HP gak stok adanya cuma di S20 Bias eh bukan S20 Plus kalau gak salah jadi untuk ini mohon maaf gak ada casing ya bonusannya seperti ini adanya 5,6 langsung digas jangan malu-malu tanya-tanya disini cerita transaksinya udah bang HP tulis di kolom deskripsi bang HP kasih garansi personal 7 hari tapi kalau masih garansi gini udah langsung aja lah ke service center Samsung nya aja insya Allah dan juga insya Allah kalian penbaru gak ada masalah ya itu aja teman-teman jumpa lagi di video-video selanjutnya selamat lanjutkan aktivitas selamat berakhir pekan salam dari Koplan sebenarnya tapi yang mana aja deh kalau mau dua-duanya lebih bagus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati